selamat menikmati selamat menikmati ada pun kalau bicara waktu mustajab ada banyak ya diantaranya diantara adhan dan komat kemudian ketika turun hujan kemudian di sepertiga malam akhir kemudian ketika kita sedang sujud sebelum kita salam doanya orang tua ketika sedang berbuka ketika sedang safar itu waktu atau kondisi yang mustajab ada pun tempat yang mustajab ada multazam ya kemudian ketika berada di padang arofah itu menjadi tempat yang mustajab kemudian di masyaril haram di dhul hulaifah awafon di muzdalifah ketika orang-orang dari mana? dari arofah menuju ke minang mereka bermalam di muzdalifah baik tapi ada satu hal kalau ingin doanya dikabulkan kita harus perhatian dengan apa yang kita makan karena kalau orang makan haram ini berpotensi doanya tidak dikabulkan Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang yang musafir Ash'at Akbar kalau dilihat dari kondisi fisiknya rambutnya dia benar-benar orang yang perlu pertolongan lalu dia mengangkat tangannya memanggil Allah Ya Rab Ya Rab kata Nabi SAW gimana mau dikabulkan doanya orang ini makannya haram ya minumnya haram pakaiannya haram hidup dengan yang haram fa'anna yustajabala maka anda mau perhatikan makanannya lalu ada hal lain juga yang menjadi pendukung doa seorang dikabulkan adab-adab doa seperti mengangkat tangan ya menghadap kiblat kemudian kita berusaha untuk menghayati apa yang kita minta kepada Allah SAW karena ada orang-orang yang meminta tapi hatinya lalai hatinya mikirkan sana mikirkan sini oleh karena itu seorang yang berdoa tanpa kehadiran hatinya kata Nabi SAW Allah tidak mengabulkan itu doa yang bersumber dari hati yang lalai dan lupa maka hendaklah seorang ketika memohon kepada Allah dalam kondisi yakin Allah akan mengabulkan doanya dan jangan buru-buru jangan tergesa-gesa ada orang yang mengatakan saya sudah berdoa satu tahun dua tahun berapa tahun pun kau berdoa hendaklah berusaha untuk memohon kepada Allah dengan hati yang penuh keyakinan Allah akan mengabulkan doanya هذا Wallahu alamu